Selamat siang pemirsa, 40 orang anggota DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu PAW akhirnya dilantik sesuai target yang dijadwalkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Cahyokumlo, dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menghadiri acara pelantikan tersebut. Tempat buku 10.45 menit, pelaksana tugas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Abdur Rahman, membuka sidang paripurna istimewa dengan agenda tunggal. Pelantikan 40 orang anggota DPRD baru, hasil pergantian antar waktu PAW. Gampar puluh orang ini merupakan anggota Dewan Pengganti 41 orang anggota DPRD lama periode 2014 hingga 2019 yang terjerat kasus dugaan suap dan korupsi dana pembahasan raperda APBD perubahan Kota Malang tahun 2015 dan kini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK. Sementara satu orang lainnya dari Partai Hanura sudah menjalani tahapan PAW dua bulan silam. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para anggota Dewan terlangsung singkat sekitar 15 menit. Dalam proses tersebut hadir menyaksikan Menteri Dalam Negeri, Cahyokumlo, dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Ke-41 orang anggota DPRD hasil PAW dan 4 orang anggota DPRD lama ini nantinya akan mengembang tugas sebagai Wakil Rakyat hingga tahun 2019 mendatang. Semoga menutamakan kepentingan dan mempersuatkan aspirasi rakyat yang saya wakil demi kepentingan bangsa.